Terima kasih telah menonton Wasid itu tidak populer Tapi capeknya sama dengan pemain Karena harus lari sana, lari sini Kira-kira begitu Ya, paling tinggi mengeluarkan kartu Jadi kadang-kadang Ada pemain yang emosi ketika di anulir Oleh wasid, nah biasa aja Kalau di dalam dunia ini Ya sama Kalau saya harus ngomong pangan ya Menterinya ya tidak boleh punya telinga tipis Sama ombudsman Saya pernah dikritik oleh Dikirim surat, ini sebelum slide maju Dikirimi surat Diminta agar ombudsman itu Jangan mengkritik lewat media Satu, saya berkerut Kita belum pernah mengkritik lewat media Kita menyampaikan temuan lewat media Karena kita bukan kritikus Kedua, kalau ada masalah Panggil menterinya Nah dalam kasus PT Ibu Dua kali kita panggil menterinya Tidak berani datang ke ombudsman Pertanyaan saya Buat apa juga surat itu ya Jadi Kadang-kadang mungkin peran ombudsman itu Belum dilihat Sementara menteri lain Dengan santai datang ke ombudsman Mungkin Saya lihat Mungkin karena belum paham Apa itu ombudsman Jadi mudah-mudahan nanti Beberapa kali Kasus atau hal Tertentu Kementerian yang bertanggung jawab Dengan urusan perberasannya Jadi lebih paham apa peran ombudsman Nah Bapak dan Ibu Hari ini saya diminta Untuk memberikan materi Masih terkait dengan Stabilisasi Dan BPNT Tapi suasananya Karena akhir tahun tentunya review ya Flashback gitu Jadi Saya juga mungkin akan mulai juga Dari Satu situasi Saat ini Ada isu yang paling sering Kita bicarakan Dan dianggap kontroversial Itu adalah penurunan daya beli Kira-kira kenapa ombudsman Harus mulai dari sini Kalau kita lihat Dari data yang ada Ada yang bilang Daya beli tidak turun Cuma orang tidak mau membeli Kira-kira begitu Pak Cuncun Iya karet Ada Macem-macem alasan Tapi faktanya Ketika kita lihat Dari konsumsi per kapita Kalau kita Konsumsi nasional ya Rumah tangga Kalau kita lihat Memang kalau periode Pak Jokowi Seolah-olah masih rata-rata Dia agak datar gitu ya Tidak terlalu perubahan Nah ya Bapak dan Ibu Kalau melihat data makro Kita harus tarik Agak ke belakang Dari zaman Pak SBY Terus turun Ada sedikit Intervensi dari Pak Jokowi Waktu Hager BBM juga turun Dan lain sebagainya Agak naik sedikit Di 2014 Hanya 3 tribulan Kemudian turun lagi Jadi ini adalah Sebuah gejala natural Itu bukan salah pemerintah Sebetulnya Yang salah itu Kalau tidak diantisipasi Jadi kalau menurunnya Ya sudah Memang gejala global Kita mau bilang apa Jadi dia merupakan Gejala alamnya Apresiasi rupiah Kebijakan menurunkan Harga bahan bakar Listrik dan suku bunga Kur Hanya berdampak Selama 3 tribulan Sisanya turun lagi Kita lihat Turunnya memang Sudah berlangsung Sejak zaman Pak SBY 2013 Jadi sebetulnya Kita terima saja Tidak usah kita Tidak usah kita Bilang naik sedikit Turun sedikit Tidak penting Bahwa ini dialami Bukan cuma oleh Indonesia Tapi semua negara Nah persoalannya sekarang Bagaimana kita Mengantisipasi hal tersebut Bagi Om Budzeman Yang paling penting Dalam situasi seperti ini 40% masyarakat kita Yang terbawah itu Akan paling duluan Kena tekanan Maka pelayanan publik Jangan main-main Salah satunya Urusan pangan Jangan biarkan Ada maladministrasi Di pelayanan publik Kira-kira begitulah Nah Kemudian Kalau kita lihat Bagaimana dengan Komposisi dari Konsumsi rumah tangga itu ya Kalau kita lihat Sampai 2014 Dia naik Dan kemudian Relatif Stabil Pertumbuhannya Tapi yang perlu kita catat Adalah bahwa Komposisinya Dalam konsumsi rumah tangga Untuk makanan Kalau kita lihat Makanan dan minuman Turun Dan kemudian naik Sementara Pertumbuhannya datar Ini menunjukkan bahwa Sebetulnya konsumsi lain Banyak yang turun Komposisinya 36% Untuk makanan dan minuman Nah sekarang Kalau kita mau Lihat yang lain Perumahan dan Perlengkapan Alat rumah tangga Itu cenderung turun Apa itu? Yaitu barang-barang Yang paling banyak Di impor Jadi Kecenderung Mengkonsumsi di dalam Memang Boleh dibilang Turun Yang lain Ada yang naik Hotel dan restoran Banyak orang bilang Karena perubahan Gaya hidup Saya kira Tidak juga Walaupun dia naik Tapi kecenderungan Naiknya juga Semakin turun Kemudian Transportasi Dan komunikasi Juga naik Gadget Paling banyak Itu kita Gunakan Belanja untuk Informasi itu Naik Tapi juga cenderung Makin waktu Dia turun Apa yang mungkin Saya sampaikan disini Maka jangan main-main Dengan hal-hal Yang sifatnya mendasar Salah satunya adalah Pangan Jangan jadikan dia Sebagai tempat Atau arena politik Untuk membangun Citra Dan lain sebagainya Karena nanti kita akan Kerepotan sendiri Nah Bapak dan Ibu Ada beberapa Masalah fundamental Sebagian tadi oleh Prof. Ridaw Sudah disampaikan Tapi saya mau mengajak Situasi dunia Terlebih dahulu Bahwa sebetulnya Penggunaan lahan Di dunia itu Sudah semakin hari Semakin Padat Dan Yang paling banyak Menggunakan lahan Di belahan dunia ini Adalah peternakan Itu agak aneh Di Indonesia Peternakan justru Tidak terlalu banyak Yang paling banyak Adalah tenaman pangan Jadi situasi Pak Cuncun adalah Orang yang menderita Gara-gara Ternak Sawahnya Hancur oleh ternak Karena Kita tidak punya Satu ternak Yang memang di tempat Khusus Peternakan range Untuk kelas menengah Dan atas itu Tidak ada Beda dengan di Australia Dan lain sebagainya Saya tidak tahu Mungkin Perlu satu kebijakan Misalnya Mengubah Hal tersebut Tapi problemnya Tidak gampang Tidak gampang Untuk menyediakan lahan Lahan semakin terbatas Kalau kita lihat Amerika Untuk area pertanian itu Semakin menurun India dia Agak datar China naik Indonesia naik Brazil naik Jadi makin hari Indonesia Brazil China Makin tereksploitasi Untuk memproduksi Bahan Pangan Sementara Negara-negara yang Lebih Sudah lebih mapan Semakin mengurangi Intensitasnya di pangan Saya tidak tahu Di sini apakah Peternakan ini masuk Peternakan keong sawah Atau tidak Saya tidak tahu Mudah-mudahan Bukan masuk Di sini Kalau itu masuk Saya tidak tahu Berapa hektare Area yang digunakan Untuk keong sawah Nah Bapak dan Ibu Artinya Problem-problem Di Indonesia Yang berkaitan dengan Tanah untuk Agriculture ini Menjadi hal yang Sangat serius Apalagi tadi Pak Firdaus Sudah menyatakan Bahwa problem kita Adalah di penataan Produksi Nah Salah satu Persoalan Yang lain Dalam penataan Produksi Kalau kita lihat Tadi sudah disampaikan Nilai tukar petani Kita data adalah Bahwa harga Atau biaya Paling tinggi Dalam produksi Beras itu Adalah Masalah Lahan Sewa lahan Dan tenaga kerja Jadi jangan Coba-coba Bandingkan Vietnam Dengan Indonesia Karena di Vietnam Tanah tidak pernah disewa Sebagian di Thailand Juga tidak pernah disewa Karena tanah milik raja Kalau di Indonesia Kayak Pak Cuncun Jangan tanya Kalau dia tidak dihitung Biaya sewa Tanah Bisa Bisa sulit Sehingga memang Harga di kita Memang cenderung Akan berbeda Dan ini harus dikuasai Ketika kemudian Kita harus Berdiplomasi Di WTO Dan lain sebagainya Untuk melihat Struktur harga tersebut Yang kedua Memang Harga Produksi Di Indonesia Memang relatif Paling tinggi Dibandingkan Beberapa negara Di ASEAN Jadi Harganya itu Memang tinggi Kalau gabah itu Dipaksa tekan Sementara biaya produksinya Sudah tinggi Yang paling tersiksa Tentunya petani Kira-kira begitu Nah Itu catatan-catatan Yang perkembangan terakhir Ini kita dapatkan Dari IRI Surveinya Nah Satu hal yang lain Yang penting Dengan situasi fundamental Seperti itu Apa akibatnya Bapak dan Ibu Kalau kita lihat Harga Di internasional Cina Tinggi Indonesia cukup tinggi Ada Filipina cukup tinggi Sementara sebagian Di bawah Harga Tiga negara tersebut Apa yang terjadi Kalau dalam International Economics Dimana harga beras Lebih tinggi Suplainya kurang Maka kemudian Akan masuk impor Masalah Indonesia Menganut kebijakan Anti-impor Apa yang terjadi Kalau ini tetap Ditahan Untuk tidak terjadi impor Saya bukan Mengusulkan Ada impor Yang terjadi Impor ilegal Marak Saya gak tahu Kalau melihat Di beberapa daerah Perbatasan Ini terjadi Sebetulnya Saya lebih Setuju Kalau Satgas Pangan Itu operasi Di wilayah perbatasan Selesaikan Masalah impor Ilegal Ini Dapat beras Yang bagus Harganya Di sana murah Dioplos Dengan beras Di kita Kemudian Dijual lagi Nah Daripada Ngobok-ngobok Di pasar Cipinang Dan lain sebagainya Menurut saya Jauh lebih penting Untuk kita perangin Ini Ini salah satu persoalan yang akan kita hadapi Berapa jumlah keseluruhan impor ilegal Dan bagaimana barang kesitaan itu Terus kemudian dikelola gitu ya Untuk diamankan Itu satu situasi Akibat yang kedua adalah Harga terus naik Bisa menyebabkan Indonesia agak tertekan Tapi beruntunglah Karena satu periode tertentu Harga kurs kita Sempat membaik gitu ya Sehingga kemudian Sehingga kemudian harga Beras kita itu Yang naik terus itu Bisa terkoreksi Di internasional Ini tidak terlalu penting Ini catatan sejarah Karena ini sifatnya refleksi Kalau kita bandingkan Pada Periode 2007 sampai 2009 Kita lihat Presiden SBY Menggunakan HPP itu Sebagai alat untuk Memicu kegairahan Memproduksi di petani Ini polisi yang mungkin Nanti berbeda dengan Pak Jokowi Saya gak tau Apa jenuin Pak Jokowi Atau pembisiknya Pak Jokowi Yang punya agenda yang berbeda Kalau kita lihat Setelah terpilih Pada periode kedua Pak SBY juga sempat Ragu-ragu untuk Menaikkan HPP Tapi apa yang terjadi Gapnya semakin jauh Tertunda Dan akhirnya Tidak terkendali Harga masih Cukup fluktuatif Di periode kedua Kemudian Dinaikkan Cukup tinggi HPP itu Jadi 4.150 Per kilogram Raskin Kemudian Dilempar Juga Pak SBY Paling Gemar Menggunakan Raskin Untuk Mengatasi Kemiskinan Dan mengatasi Inflasi Jadi benar yang dibilang Pak Wawan tadi Kenapa? Karena kalau Raskin di stop Maka orang-orang miskin Harus membeli beras Ke pasar Dan permintaan Di market Naik Gitu ya Saya gak tau Nanti kalau kemudian BPNT itu diterapkan Secara utuh Bulog Kemudian tidak Boleh Mengintervensi Lewat Rastra Maka perkiraan Permintaan Di pasar Komersil Juga akan Naik Saya gak tau Efeknya Nanti Macam apa Di 2018 Lanjut Kemudian Kalau kita Lihat disini Ketika Pak Jokowi Naik Jadi Sebagai presiden Pada tahap Pertama Karena Raskin Ini banyak Digunakan oleh Pak SBY Kehabisan Stok Raskin Pada saat Awal-awal Memimpin Terjadi Gejolak harga Yang cukup tinggi Sementara Presiden Juga mencabut Subsidi BBM Dan lain sebagainya Di tengah jalan Harga mulai agak stabil Tapi tiba-tiba Keluar satu kebijakan Ingin menstabilkan Harga dengan Menetapkan HIT Pertanyaannya Apakah Hal tersebut Memenuhi Bisa dicapai Maka jawabannya Adalah kita lihat Prasarat-prasarat Untuk HIT Bisa berjalan dengan baik Satu yang jadi masalah Adalah Apakah Betul Produksi kita Cukup Kalau kita tanya Ke Pak Menteri Ya pasti dia bilang Surplus Kalau saya jadi Menteri Juga saya bilang Kalau saya tahu Defisit Bukan surplus Saya akan bilang Belum surplus Jadi Jangan gunakan Kekurangan Itu yang biasa Digunakan oleh Polisemaker Tapi kalau Dinyatakan selalu Surplus Sementara harga naik Ya pasti semua orang Teriak gitu ya Pertanyaannya Kenapa kok Harga naik Ya keluar istilah Bohong dan lain sebagainya Tapi yang aneh saya Belum pernah melihat Ada survei yang menanyakan Ke pedagang semua Apakah betul Barang itu Tersedia Atau tidak Kenapa kok Surveinya semua Lebih banyak pada harga Tapi tidak menanyakan Di semua titik itu Apakah mereka mudah Mengakses Kalau itu dikeluarkan Mungkin agak mengerikan Tiba-tiba mungkin Semua pedagang bilang Stok sulit Kalau itu serius Berarti memang Jadi persoalan Bukan kesalahan Menteri Pertanian Kalau dalam Perdagangan Seolah-olah ya Kesalahannya adalah Pada Menteri Perdagangan Tapi begitu kita bertanya Kenapa stok kurang Barulah kemudian Pertanyaan tersebut Untuk Menteri Pertanian Nah Bapak dan Ibu Di tengah jalan Ada keinginan pemerintah Untuk membikin Dulu istilahnya Voucher Pangan Sekarang Bantuan Pangan Untunai Salah satu syarat Supaya itu berhasil Adalah harga harus stabil Kalau harganya naik Nilai vouchernya Itu akan turun Bagaimana agar harga stabil Yang paling gampang Adalah tetapkan HIT Kalau itu dijadikan dasar Maka Indonesia adalah Negara yang menetapkan HIT Dengan pertimbangan Yang berbeda sama sekali Dengan negara yang lain Di kita menetapkan HIT Itu untuk menjamin Harga yang sama Agar voucher pangan itu Kemudian Jadi terpenuhi Di negara yang lain HIT ditetapkan Untuk menjaga stabilitas harga Dan menjaga Agar Tidak merugikan Konsumen Kalau di kita Agar program Pemerintah berhasil Itu berbeda Tujuannya gitu ya Dua hal yang berbeda Tidak usah kita bahas dulu Yang kedua Yang kedua Yang kedua kita lihat Harga gitu ya Ini Bulog punya acuan harga Berdasarkan beras terlaku Kalau kita lihat Dari harga yang ada Per 2014 2015 2016 Itu udah tembus Jadi HIT yang ditetapkan oleh Pemerintah itu Sebetulnya Relatif dia tertekan Kalau ada dari Pasar Induk Cipinang Kita tanya hari ini Apakah bisa dapat Bahan yang murah Atau penggilingan Bisa beli harga gabah Di bawah Di bawah 5.000 Semua bilang Tidak bisa gitu ya Tadi kita lihat Harga gabah Dari yang pertama Itu terus naik Dan sudah melebihi Harga 5.000 Apalagi pada bulan Desember ini Bapak dan Ibu Kalau toh terjadi Kenaikan Itu biasanya Lebih disebabkan Karena fluktuasi musim Kebijakan yang Terjadi di pemerintah Sisanya adalah Sebetulnya Proses harga itu Destabil Dengan kata lain Sebetulnya tidak terjadi Peningkatan produksi Situasi masih sama Dengan yang sudah-sudah Bagaimana dengan Perkembangan harga Ini data Disparitas harga Jadi kalau kita bilang Disparitas harga Lampung dengan Sumatera Selatan itu Bisa bedanya Sangat jauh Ini salah satu Yang harus dibereskan Juga oleh pemerintah Kalau mau selesai Pemerintah sering Membangun infrastruktur Bagaimana Mengkoneksikannya Dengan Wilayah-wilayah Yang Agak sulit diakses Supaya Mata rantai Tidak terlalu jauh Dan harga Kemudian bisa Turun di Beberapa daerah Yang terlalu menonjol Tinggi tinggi Itu PR Dan Bapak dan Ibu Dari beberapa hal tadi Snapshot tadi Apa yang penting Untuk 2018 Kami Menyarankan Untuk penerapan HIT di tengah Kelangkaan pasokan Karena akan mendorong Maraknya Manipulasi kualitas Sementara Indonesia Memasuki tahun Politik nasional Hati-hati Biasa Pak Pengawas Tugasnya mengingatkan Jadi Hati-hati Di 2018 Kemarin pada saat Pertemuan dengan Presiden Dari Ombudsman Menyampaikan Jangan Hapus Semua subsidi Untuk rastra itu Secara total Karena berbahaya 2018 Dan Presiden Menyatakan Dibatalkan Untuk mencabut itu Pak Pak Wawan Tadi menyatakan 2018 Bulog tidak lagi Akan masuk Dan Presiden Menyatakan Akan dilakukan Secara bertahap Kalau itu terjadi Saya tidak kebayar Stok di Bulog Numpuk Masyarakat Meminta di pasar naik Bulan Januari Masa paceklik Pasti rame lagi Kira-kira begitu Nah saya tidak tahu Nanti Pak Iksan DPR Apakah bisa Memastikan Apakah itu Hanya janji Dari Presiden Atau memang Secara Nyata Struktur anggarannya Seperti itu Kita lihat nanti Yang Kedua Maaf Kalau ini Mau dilakukan Maka hindari Terapi kejut Yang tidak akurat Kalau kita tetap Ngotot Menggunakan HIT Jangan gunakan Terapi kejut Berulang-ulang Karena itu Akan menyebabkan Publik Tidak percaya Dan pelaku di pasar Akan Merasa Disakiti Batas waktu tertentu Orang menurut Batas waktu tertentu Orang akan melawan Hati-hati Ini 2018 Menjelang 2019 Perkuat fungsi pengawasan Dan komplain handling Kalau orang Membuat HIT Dan anti Profitering Polisi Tidak ada Satupun negara Yang menerapkan itu Tanpa sistem komplain Yang rapih Kalau cuma Dilakukan ala kadar Grebek sana Grebek sini Yang terjadi Nanti orang malas Terdisinsentif Gabah petani Tidak dibeli Atau Petani juga Ujung-ujungnya Malas Berproduksi Dan Mengganggu Hal-hal yang Sifatnya Apa Bersifat lebih makro Karena dia terjadi Di mana-mana Yang kedua Program subsidi Melalui BPNT Akan Menyebabkan Meningkatnya Permintaan terhadap Beras di pasar komersil Dan cadangan beras Di bulok Menganggur Apa kira-kira Saran dari kami Tunda penerapan BPNT Dengan Sifat menyeluruh Lakukan pentahapan Secara lebih realistis Yang kedua Jajagi kemungkinan Integrasi bulok Dengan industri Startup Di lini Distribusi Saya tidak tahu Pak Wawan Apakah Bulok siap Untuk begitu Saya berpikir Daripada bulok ini Dilepas Tapi ditarik Lepas tarik Saya pikir Sekalian lepas Dan berkelahi saja Di pasar komersil Kerjasama dengan Gojek Hajar sampai warung-warung Paling-paling Pemerintahnya teriak Perpadi ikut teriak Kalau sudah semua teriak Maka duduk sama-sama Mari kita selesaikan Dan saya percaya Bulok punya power Untuk itu Gudangnya cukup luas Kalau dia kerjasama Dengan industri Startup Maka kemudian Biaya operasional Distribusi Menjadi lebih Hemat Dan saya yakin Dia akan bisa Menguasai Pangsa Yang lebih besar Dan bisa Menyerap Padi dari petani Lebih banyak Sekalian saja Jadi Aktor yang besar Kalau KPPU teriak Kita BUMN Boleh memonopoli Kira-kira begitu Persoalannya Apakah itu akan Dijadikan Pilihan oleh Bulok Atau tidak Tantangan untuk 2018 Yang ketiga Maaf Ketidakpastian Data Produksi Dan menyebabkan Keluhan Pengilingan Di pedagang Tentang Kelangkaan Pasokan Yang dipersepsi Sebagai ulas Spekulan Data produksi Kita tidak Beres Tapi yang kita Selalu teriak-teriakan Adalah bahwa Pasti permainan Spekulan Pasti permainan Dari spekulan Maka Tidak ada Jalan lain Percepat Perbaikan Data produksi Oleh BPS Bulan Maret BPS akan Merilis Kemungkinan Bisa terkoreksi 20% Data produksi Kita itu Kemudian Perpendek Lini distribusi Dan atasi Kendala infrastruktur Di wilayah Yang berdisparitas tinggi Seperti yang tadi Sudah saya sampaikan Ketiga Perkuat Kelembagaan Sosial Ekonomi Petani Yang terintegrasi Dengan lini depan Distribusi Ketiga Yang terakhir Ini yang jarang Orang sungkan Menyebutnya Bagi Ombudsman Tidak ada peduli Sama sekali Kita sebut saja Walaupun kadang Ada yang teriak-teriak Emang Gue pikirin Sekarang dia udah Nggak bisa mikir lagi Karena sudah diganti Itu Buka data cetak sawah Dan luas Tambah tanam Ke publik Dan lakukan evaluasi Menyeluruh Untuk perbaikan Saya selalu bertanya Dimana titik koordinatnya Datanya ada Kenapa di website Tidak disediakan Tidak pernah bisa Dijelaskan Kalau di website Titik koordinatnya Ditaruh Kita bisa minta 8 untuk nembak Dari satelit Dan kita bisa lihat Berapa persen Cetak sawah Itu yang sukses Kira-kira begitu Bukan untuk mencari Kesalahan Menurut saya Cetak sawah itu Bukan persoalan Yang gampang Tapi kita bisa Memberikan masukan Untuk perbaikan Yang lebih Konstruktif Kira-kira begitu Nah ini mungkin Catatan-catatan Untuk 2011 Eh 2018 Ada yang enak Untuk didengar Ada yang tidak enak Dan semata-mata Dari Ombudsman Untuk kebaikan Masalah Pangan Di Indonesia Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya